Anjay, anjay ada anjir, ada anjur, ada BGST, dimana saya sangat tertarik dengan kalimat-kalimat itu untuk mengerti apa sih artinya sebenarnya dalam bahasa Indonesia. Oh brother, this guy stinks! There is an idea to make some words prohibited. And this guy is the one who may gun everybody's mad. Dari seorang selebgram yang tiap kali namanya muncul di sebuah video, dislike-nya pasti lebih banyak dibandingin like-nya sendiri. Wait, dia baru buat video klarifikasi ya? Yah, gue baru mau buat videonya! Ya, elah bodoh. Gue recap aja kali ya. Maksud dari tujuan saya mengangkat konten edukasi ini tidak untuk memecah belakan bangsa ini. Mukanya mirip Garoks ya? Dan dari seorang sutradara yang berhasil menciptakan film-film legendari seperti Anjay 1990, Dua Garis Anjay, Ganteng-ganteng Anjay, Aku Anjay, hingga Avengers Infinity Anjay, datang sebuah sensasi dimana hampir semua orang auto ngamuk cuman gara-gara ngedebatin satu kata aja. Inilah Terlur Kocak Anjay The Movie. Saat Indonesia sedang berjuang melawan pandemi, ada salah satu warganya yang malah bikin rusuk satu negara karena ngedebatin kata Anjay. Yang semua itu dimulai dari sebuah video berjudul... Oh, ini pake kapital semua ya. Berarti gue harus ngegas bacanya, oke. Ngomong anjay yang bisa berusaha korang bangsa! Hashtag edukasi liat aja dulu. Hashtag sub Anjay. Hashtag viral. Part 1! Dalam videonya, diberitahu kalau ini adalah part ke-1 dari 4 part yang akan mendiskusikan sebuah kata Anjay dari berbagai narasumber. Dalam beberapa talkshow, ia menyebutkan bahwa ia mengangkat permasalahan ini karena... ...sudah tidak tahan dengan anak depan rumahnya. Yang pas temennya jatuh, mereka bilang, Anjay jatuh! Saya melihat secara live, tetangga saya itu anak usia 5-10 tahun sedang belajar naik sepeda. Dia sedang keogak, ketika itu dia jatuh. Temen sepantarannya dia usia yang sama. Dia malah ngatain gini, maaf ya saya harus ngomong. Ah, syukurin kamu Anjay! Itu padahal lu tinggal ngasih tau ke mereka gitu. Kalau kata Anjay gak enak didengar di tilinga gue. Malah buat video, buat konten yang belum tentu ditonton sama mereka gitu. Oke, selain itu, dia mau beritahukan ke kita semua bahwa kata Anjay harus dihentikan peredarannya. Karena dapat merusak perilaku anak-anak zaman sekarang gitu. Well, gue liat video dia tentang Anjay ini, kok kayak perilaku anda justru kurang baik ya karena nyala narasumber mulu pas ngomong. Saya kurang, saya tidak setuju bila kemudian kata Anjay ini. Bapak apa? Ya, saya tidak setuju. Bapak tidak setuju ya guys. Seorang di takabasa. Sumpah kalau dia ngomong sama dosen gue, dia ditampak kayaknya. Ganti-ganti, ganti. Iya, iya, iya. Anda diam kalau saya ngomong. Dia adalah seorang yang cerdas. Bisa menempatkan pemikiran ke segala kondisi. Dan argumentasinya selalu diperhitungkan oleh semua hal yang orang di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Om Deddy Corbs ya? Yang buat kasus ini makin naik, ada saat dimana dia ngelaporin ini ke Komisi Nasional Perlindungan Anak. Terus ditanggepin dong, muncul berita-berita yang ngasih tau kalau bilang Anjay bisa dipidana. Meren ada berita yang bilang live streaming bisa dipidana. Lu, kebayang gak sih ada bocah lagi live streaming tiba-tiba digrebek gak izin dan gak sengaja bilang Anjay? Pasal berlapis itu udah kayak begal. Tapi kan ini juga bentuk kepedulian gue sebagai anak bangsa untuk generasi kita selanjutnya, mas. Sebenernya permasalahan negara Indonesia gak bisa maju bukan karena bahasanya, cuy. Tapi karena pemikirannya yang ribet mikirin gak guna terus, gitu. Liat dah Amerika, negara maju. Tetep aja mulutnya sering ngegeber. Terus setelah kata Anjay ini apalagi yang mau disikat? Ada saran gak? Yang lebih urgent. Oke, buat lu semua yang gak tau. Udah ada surat edaran yang ngasih hasil rapat atau semacamnya dari Komisi Perlindungan Anak. Dan di edaran ini dikasih tau kalau kata Anjay. Sebenernya gak apa-apa asal gak ngebully anak-anak. Pertanyaan gue adalah, sejak kapan Anjay itu jadi kata buat ngejekin orang? Gak ada. Anjay itu setau gue kayak kata buat kagum ke sesuatu. Anjay. Kayak, wih, adsense lu banyak nih. Anjay, gitu. Gak ada momen yang pas pake kata Anjay buat ngejelekin orang, gitu. Ini macem-macem aja keren Lutfi gimana sih Bang Upi nih? Aduh kasih tau bang, saudaranya bang. Masalah ini ngingetin gue sama masalahnya reja Arab yang sempat dipermasalahin gara-gara ngomong kasar. Jadi ibaratnya kita ngebahas kayak gini tuh kayak kemunduran zaman, sumpah. Udah dikasih tau kalau masalah kayak gini gak efektif kalau pake cara ngelapor. Harus dari ranah keluarganya, bahkan orang tua kasih tau. Saya tentunya tidak ingin mempermasalahkan dan menyebabkan... Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah berikan gue kesempatan untuk kamu. Wah, aku ada di mana? Aku mau pindah lah. Saya ingin menyudahi pembahasan mengenai kata Anjay. Sepertinya kata ganti anjing udah ada sebelum dia lahir. Pengen keluar atau lama, pisahan bidannya anjim. Dan di fenomena ini, gue akhirnya tau ternyata meski lu punya konten edukasi, tetap aja punya kesempatan untuk ngerusak nama konten kreator. Di jaman sosial media ini ternyata bisa berbalik seperti itu, Faye. Bener, berarti jaman sosial sekarang itu gak bisa kita mengajarkan sesuatu yang baik ya? What the fuck was that? Dan please stop buat mana aja berita yang kalau ada orang baru nge-youtube terus ngelakuin hal-hal jelek langsung dikatain youtuber. Ya, selamat malam saya channel pemirsa. Memang penggunaan kata Anjay ini memang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dikarenakan salah satu youtuber. No, dia bukan youtuber. Intinya, please mikir dua kali oke kalau mau buat sensasi kayak gini gitu. Kalau misalnya udah nyusahin satu negara, mau gimana coba? Janganlah kita bikin masalah kayak gini supaya orang terjemus dengan dikit-dikit lapor. Yang gue lakukan bukan dikit-dikit lapor, tapi gue dikit-dikit memberikan sebuah edukasi. Kalau diserah masyarakat dan sebagainya gak masalah ya? Gak masalah, tapi kalau mungkin udah terlalu parah, gue berhakkan menggunakan hak lapor. Trailer ini dibintangi oleh Sumpah mirip mamang garok sedain nih OTW lagunya dibena OTW komiknya dibena OTW videonya dibena Mas Mas Reporter Kece Dan Pot yang tercepat, terbaktual Dan pencapaian terkidipar youtuber Trailer Koca Anjay Demundi Terima kasih kalau udah ngeliat video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan ini hanya sebuah video candaan, jangan terlalu diseriusin, tapi diambil hikmahnya juga, karena gue juga menyelipih hikmah di dalamnya. Dan inilah beberapa komentar yang bakal gue bacain, jadi check this out. Seribat, gue kalau misalkan buat Trailer Koca Anjay ini lagi buru-buru buat gue memberikan inspirasi, saran buat youtuber permula, gak boleh ngomong anjay. Tertipidan. Buang bajunya bagus, oi yoi! Gue beli baju ini di One Piece Logi, silahkan buat kalian semua yang emang pengen beli bajunya, silahkan cek Instagramnya mereka. Bang next story kocak Rizky Bilar, Love Lestino, gue gak tau mereka siapa, dan gue gak peduli mereka siapa. Bagaimana cara mengetahui kalau GBTN itu suka sama kita, versi Bang Rey? Dia gak bisa natap lo lama-lama, anjay. Eh ya Allah, kapan lagi bang konten Radio Explore? Gue pengen, cuman gue gak punya waktu buat ngedit, udah ada 5 episode yang belum gue edit. Ternyata anjay dilarang. You just watch it, baby. Anjay, 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 anjay. Mampus masuk penjara. No! Iya, nonton konten dari PDPi, kepecat notif ini. Fuck. Kalau misalkan lo lagi nonton apa aja, ada notif terokocak, silahkan nonton dulu. Oke, jangan lupa share. Mari kapan upload Radio Explore terbaru. Kalau misalkan gue udah selesai ngedit nih. Baca komen gue bang, bang. Hashtag bacain alhamdulillah komen gue dibacain, tapi gak dibacain sama mantan gue. So sad. Lo masih ngarep mantan, boy. Menunggu orang recap video ini. Sorry. Menunggu orang yang recap nih film. By the way, sekarang banyak banget yang buat channel recap film. Iya, cuy. Jadi, buat lo semua yang gak tau di YouTube itu lagi banyak banget fenomena YouTuber yang emang ngebahas film. Jadi, 1 menit cerita apa, 10 menit cerita apa. Kebanyakan 10 menit. Soalnya ngincer iklan banyak. Yang menurut gue itu agak sedikit bahaya. Kalau misalkan pake klip-klip video yang bener-bener nampilin secara full filmnya. Jadi, gak dimodifikasi agar cuma terlihat seperti promotional video. Kayak trailer kayak macem gue. Jadi, harap berhati-hati aja buat guys memang apa yang jadi YouTuber ringkas film. Bobo on the next Masterchef Indonesia. I don't know why. And I don't know who is that. Thumbnailnya tidak seperti biasanya. Biasanya rame. Iya, karena gue buru-buru. Bang, bikinnya terokocak harapan bangsa lagi bang. Apa terokocak harapan bangsa? Terokocak RCT gugat medsos tentang live streaming dong bang. Ah, ntar gue ditandain mager. Terokocak fall guys bang. Oke, gue bakal buat. Abis ini terokocak fall guys. Bang, artinya palkon apaan bang? Pala... Konci. Tetap semangat bang hari. Dapet salam deh penonton setiap Pontianakalbar. Halo, orang Pontianakalbar. Orang Kalimantan cakep-cakep sih. Gue pernah suka sama orang Kalimantan. Sampai sekarang. Asih. Bang, gue belum nonton filmnya. Tapi malah nyasar ke video lu. Btw, ternyata kucing gue cuma ke rumah tetangga. Hade, gue gak inget lu komen apa, baby. Tapi thanks banget buat udah komen. Bang, apa pendapatan lu tentang bocil FF? Gak ada yang salah gitu. Semua orang pasti punya faasa menjijikan dalam hidupnya. Youtube trending topic hangat nih. Re, konten-konten. Adsense. Views gue makin lama, makin turun. Tapi ya, mau gimana gue buat kontennya susah payah. Jadi beginilah gue. Bang, apakah ada keinginan buat bikin trailer yang bener-bener trailer tanpa ada komentar lu? Tentunya dikemas dengan gayo dan bukannya gue gak suka sama suara lu. Ada. Tapi kayaknya itu gak akan pernah terjadi. Hati-hati kena magic spell mama, bang. Gak akan. Karena emak gue juga mama. Jadi gue didoain sama mama gue. Biar gak kena magic spell mama. Bang, waktu nonton film Tilik, pake subtitle gak? Soalnya kan kebanyakan Jawa. Lebih seru kalau merem terus dengernya ocehan. Bu Tejo tau bang. Rasanya pengen buang HP. Jadi, waktu gue nonton ini, gue sempet riset ke temen-temen gue yang Jawa. Dan hampir dari mereka udah pada nonton film Pendek Tilik. Gue nanyain soal Yuning itu apa sih? Yuning itu sebutan mbak gitu, bukan di Jawa. Dia jawab kayak, ya itu kayak panggilan akrab gitu. Dan akhirnya dia curhat kalau misalkan... Ya emang relate banget, re. Jadi gue juga pernah gitu kayak denger ibu-ibu. Kalau misalnya udah ngumpul tuh pasti gosipnya kemana-mana gitu. 5 menit udah bisa ngomongin 10 orang. Bang, misalkan buset kata gue. Bang, tadi malam gue ngimpi lo 10 juta subscriber. Amin ya Allah, amin. Bang, lo sodaran sama just snap atau sahabatan? Sahabatan. Kalau sodaran... Cui! Bang, lo buat trailer editing video dulu baru masukin audio ngikutin. Atau audio script lo ngikutin video? Hah? Apa? Editing video dulu? Enggak. Gue audio script dulu. Baru gue ngedit gitu. Kalau misalkan video dulu yang gue edit. Itu ntar gue bingung. Anjir. Ini gimana narasi ini? Anjir bikin dong dia. Gak apa-apalah. Gak dibacain dari jaman Picola sebelum punya Panek Namek. Terima kasih. Dan selamat lu za FBLX. Lu udah gue bacain. Bang, Ray. Gitar Yamah-nya APX 102 ya? Ini sepertinya. Salah-salah. APX 4. Ini gitar Yamaha tahun 90-an dan ini punya om gue waktu itu dari mulai nge-band. Makanya gue ada keinginan buat ngedisplay gitar di sini meskipun gue gak bisa. Gue pengen beli. Cuman gue mikir kayak gak ada sejarahnya kalau beli. Kira gue ngebenerin gitar punya om gue yang ini Yamaha Ori katanya. Gue gak tau. Cuman yang jelas adalah ya biar ada sejarahnya aja. Bang, kenapa lo bisa nemuin anime kartun film yang relate sama adegan trailer? Banyak-banyak cari referensi. Itu aja mungkin semua komentar bagi lo udah nulis. Terima kasih buat kalian semua yang udah berkomentar. Itu aja mungkin bagi gue. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi, dadah!